Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabihina seta'in Wa ala umurin dunia waddin Wa salatu wassalamu ala usrafil Ambiya iwa musalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ammal ba'du Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan Islam yakni Ibu Dr. Hajjah Hilda Indihifa M.A.G Dan juga tak lupa kepada teman-teman perjuangan yang insyaallah Allah meliakan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya yaitu melakukan perkuliahan secara virtual Izin memperkenalkan diri nama saya Mwenak Mirunisa NPM 24062121-067 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian pendidikan pengertian pendidikan Islam dan juga beberapa berbagai istilahnya Pada materi pertama ada pengertian pendidikan Pada era yang sebaik canggih ini pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap individu Bahkan pemerintah telah mewajibkan warga negaranya untuk memperoleh hak pendidikan selama 12 tahun dan disarankan lebih dari itu Secara sederhana pendidikan dapat menjadi sarana individu supaya dapat terhindarkan dari kebodohan Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin banyak juga pengetahuan yang akan didapatkan Lalu apa itu sebenarnya pendidikan? Menurut komus besar bahasa Indonesia kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan Menurut Ki Hajar Dewantara yakni Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak ada pun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan kan menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual ada pun materi yang kedua yakni pengertian pendidikan islam pendidikan islam adalah proses belajar yang bukan sekedar mendengar atau mengamati guru atau ustad menyajikan materi pembelajaran akan tetapi siswa atau peserta didik harus mempunyai peran dalam pembelajaran sehingga peran itu menjadi pengalaman baginya dan akhirnya diharapkan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik di dalam hidupnya yang sesuai dengan syariat dalam islam pun pengertian pendidikan islam menurut para ahli yang pertama ada menurut asyai bani pengertian pendidikan islam menurut asyai bani adalah suatu bentuk proses belajar yang pada intinya mampu menggerak atau mengubah tingkah laku setiap individu masyarakat dan alam yang ada di sekitarnya dengan metode pengajaran sebagai aktivitas asasi dan juga dipergunakan sebagai profesi diantara profesi asasi dalam kehidupan masyarakat yang tersebut menurut dokter Muhammad Ibrahimi pengertian pendidikan islam dalam pandangannya ialah sistem atau metode pendidikan yang dapat dilakukan untuk mendorong seseorang agar dapat mengarahkan langkah kehidupan yang dijalaninya sehingga sesuai dengan cita-cita islam dan ajaran islam pendidikan islam juga menggunakan tiga istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk merumuskan pendidikan islam ketiga hal tersebut adalah taklim takdib dan tarbiah yang pertama ada taklim kata taklim berasal dari kata alama berarti mengajar yang bersifat menyampaikan pengertian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya selain itu kata taklim juga berasal dari kata alama ya'lamu yang berarti mengucap atau memberi tanda kata taklim juga berasal dari kata alima ya'lamu yang berarti mengerti atau memberi tanda berdasarkan urayan akar kata taklim di atas dapat dibahami bahwa taklim mengacu pada istilah sekarang yang disebut pengajaran 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 merupakan suatu usaha untuk mengenal dan memahami sesuatu yang benar pengajaran memberikan pengetahuan dengan cara transfer knowledge murid memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan oleh guru pengajaran ini untuk meningkatkan intelektualitas dan daya berpikir murid dari yang tidak tahu menjadi tahu dalam pengertian lain kata taklim memiliki konotasi khusus yang merujuk pada ilmu sehingga disebut sebagai pengajar ilmu atau menjadi orang yang berilmu yakni mendorong dan menggerakkan daya jiwa atau akar seseorang untuk belajar menuntut ilmu agar memiliki ide gagasan dan memahami hakikat sesuatu yang kedua yang kedua ada ta'adib kata ta'adib diterjemahkan menjadi pelatihan dan pembiasaan kendati demikian istilah ta'adib memiliki beberapa kata dasar yang pertama berasal dari kata adabayak dubu yang berarti melatih dan mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan yang kedua berasal dari kata adabayak dibu yang berarti mengadakan pesta atau jamuan atau berbuat dan berperilaku sopan bentuk kata kerjaan dari ta'adib yakni adabayak yang berarti mendidik melatih memperbaiki dan mendisiplinkan juga memberi tindakan berdasarkan pada kata ta'adib tadi maka penggunaan ta'adib berorientasi terhadap bentukan suatu perilaku sebagai mana penyempurna ahlak atau budi pekerti penggunaan istilah ta'adib sebagaimana sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya Tuhanku telah mendidiku dan dengan demikian menjadikanku yang terbaik berdasarkan hadis tersebut Syed Muhammad Naqwib al-Atas mendefinisikan pendidikan Islam menggunakan istilah ta'adib karena memaknainya dengan mendidik yang berorientasi terhadap perubahan perilaku ke arah positif menurut al-Atas istilah ta'adib adalah yang paling tepat alasan al-Atas cenderung menggunakan istilah ta'adib karena ada berkaitan dengan ilmu ilmu tidak bisa diajarkan dan ditularkan kepada murid kecuali guru tersebut memiliki adab yang tepat terhadap ilmu yang ketiga ada tarbiyah tarbiyah merupakan istilah yang baru muncul pada perempat kedua abad ke-20 sehingga penggunaan istilah tarbiyah tidak ditemukan dalam referensi klasik karena referensi klasik menggunakan term ta'lin ilm adab dan tahzib istilah tarbiyah berasal dari tiga kata yaitu roba yarbu yang berarti bertambah dan tumbuh yang kedua roba robia yarba yang berarti tumbuh berkembang dan menjadi desa yang ketiga roba yarubu yang berarti memperbaiki menguasai memimpin menjaga dan memelihara penggunaan asal kata tersebut terdapat dalam beberapa surat al-quran diantaranya yaitu surat al-isro ayat 24 yang bunyinya yang artinya wahai Tuhanku kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mengasihiku waktu kecil maka dasar istilah robia dan roba tidak secara alami mengandung unsur esensial pengetahuan dan kebijakan namun menurut beberapa pendapat seperti An-Nahlawi terbiah berarti memelihara fitrah anak menumbuhkan seluruh bakat dan kesiapannya mengajarkan seluruh fitrah dan bakat menjadi baik dan sempurna dan bertahap dalam prosesnya adapun al-isfahani juga memberikan makna bahwa terbiah adalah penumbuhan sesuatu secara bertahap yang dilakukan setapak demi setapak sampai pada batas kesempurnaannya makna secara lengkap istilah terbiah jika ditinjau dari asal bahasanya menurut Abdul Rahman sebagai berikut yang pertama memelihara dan menjaga fitrah manusia yang kedua mengembangkan potensi dan kelengkapan manusia yang beraknet karagam makna secara lengkap istilah terbiah jika ditinjau dari bahasanya menurut Abdul Rahman sebagai berikut yang pertama memelihara dan menjaga fitrah manusia yang kedua mengembangkan potensi dan kelengkapan manusia yang berneka ragam yang ketiga mengarahkan fitrah dan potensi manusia menuju kesempurnaan yang keempat melaksanakan secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak Alhamdulillah mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati